Mengapa sebagian anak-anak sekarang ini suaranya lebih keras dibandingkan dengan orang tuanya? Suka meninggikan suara di hadapan orang tua? Masya Allah Mungkin pita suaranya bermasalah Allahu Akbar Nah, kita ini punya masalah Masalahnya apa? Masalah krisis Suri Tauladan Yang jadi teladannya anak-anak ini siapa sih? BTS Apalagi? Drakor Apa? Apa aja ma? Anak-anak tahu lah nama-nama itu Sekarang ini muncul laki-laki enggak, perempuan enggak Apa istilahnya? Non-biner Iya Non-biner Atau aduh Siapa yang tahu jem? Betul? Non-biner Iya muncul seperti itu Akhirnya ini anak perempuan apa laki? Enggak jelas Tapi kalau bicara kenapa itu terjadi Ya karena memang kurang berbakti semua orang tuanya Enggak takut sama Allah Azza wa Jal Kalau orang tua doa buruk Buat anaknya Hati-hati Kalau sampai ibu kita Bapak kita mengatakan Nah ibu doakan semoga engkau jadi perawan tua anak Gimana kalau ibu sampai seperti itu? Ibu doakan nak semoga engkau merasakan apa yang ibu rasa kena dengan durhakannya engkau Kalau Allah kabulkan itu menderita hidup anaknya Maka tolong takut sama Allah Allah mengatakan Fala taqullahuma uff Jangan pernah berkata uff kepada orang tuanya Wala tanharuma Jangan menghardik keduanya Ini yang ngangkat suara atas orang tuanya Terus gimana cara ngomong sama orang tua? Waqullahuma Qawlan Karima Jadi kalau ngomong sama orang tua itu Kata-katanya harus dipilih Intonasinya harus diatur Sehingga kata-katanya penuh dengan keindahan Intonasinya penuh dengan pengagungan dan kemuliaan Jadi tolong Ya jangan sampai menyebabkan orang tuanya Menangis, sakit hati ya Seperti itu Dan berdoa Kadang-kadang anak Ustaz anak ini kok kayaknya durhaka sama orang tuanya Dan mengangkat suara lebih keras dari orang tua Maka minta sama Allah Baca doa Allahumma a'ini ala zikrika Wasyukrika Wahusni ibadatika Baca doa Rabbi auzi'ni Seperti itu Barakallahu fiqna Terima kasih telah menonton! Berita doa Terima kasih.